Intro Hai Assalamualaikum Ketemu lagi di channel youtube Mama Una Kali ini aku mau bikin kue putu ayu Dengan 2 telur Tapi hasilnya banyak banget Pada penasaran kan Simak terus videonya Jangan sampai di skip ya Untuk bahan-bahannya ada 2 butir telur 250 gram tepung terigu 250 gram gula pasir 200 ml santan 1 sendok teh SP Setengah sendok teh vanili Pasta pandan secukupnya Setengah butir kelapa parut Yang sebelumnya sudah dikukus terlebih dahulu Dan diberi garam secukupnya Pertama-tama kita akan masukkan telurnya Masukkan gula pasir Es pek Dan juga vanilinya Kemudian kita mixer Sampai berwarna putih Dan berjejak Setelah adonan berwarna putih Kita turunkan kecepatannya Lalu kita masukkan terigu Sedikit demi sedikit Masukkan juga santannya Dan terakhir Beri pasta pandan secukupnya Dan seperti inilah adonan jadinya Tidak terlalu cair Dan juga tidak terlalu kental sekali Setelah itu Kita akan masukkan ke dalam cetakan Sebelumnya cetakan ini Kita oles dengan minyak Kita masukkan kelapanya Agak ditekan Biar menempel Masukkan juga adonannya Jangan terlalu penuh Terus diulangi Sampai semua adonan habis Terima kasih telah menonton! Kita kukus dulu Sebagian yang sudah kita isi Dengan adonan Terima kasih telah menonton! Jangan lupa ya mas Untuk membungkus Tutup pancinya Dengan serbet Ataupun kain Agar airnya tidak menetes Kedalam adonan Kita kukus Kurang lebih selama 15 menit Ini sudah 15 menit ya Waktunya kita angkat Ini dia mam hasilnya Kue putu ayu Buatan mama una Jadi banyak kan mams Dari 2 butir telur ini Kita dapat Sebanyak 33 buah kue Selamat mencoba ya Mams Di rumah Terima kasih Buat kalian yang sudah melihat video ini Sampai dengan selesai Jangan lupa buat di like Dan juga di subscribe Nantikan juga video-video berikutnya Assalamualaikum Daaah